Kisah tentang Eril, hakikatnya adalah cerita tentang kita semua. Semua dari kita pasti akan pulang, dengan waktu, tempat, dan cara yang kita takkan pernah tahu. Eril, kamu niatnya pergi mencari ilmu dan pelajaran. Akhirnya, kamu lah yang memberi ilmu dan pelajaran. Banyak sekali orang-orang yang mendoakan muril, bukan hanya ratusan atau ribuan, tapi jutaan orang. Dari anak-anak yatim di desa, tukang ocek, tukang becak, sampai ulama-ulama di Palestina. Mungkinkah ini karena salah satu kebaikanmu membelikan baju lebaran kepada anak-anak yatim itu? Atau kebaikanmu menyisikan uang untuk kau bagi-bagikan pada satpang-satpang dari uangmu sendiri? Mungkinkah ini buah dari saat kamu hujan-hujan memimpin anak-anak muda membagikan sedekah kepada panti asuhan dan para dua fa'i turil? Apakah ini pahala kesabaranmu saat tidak semua maumu kami berikan walau kami mampu, sehingga kamu harus bekerja sambil kuliah ril? Mungkinkah ini berkah dari kebaikanmu selalu melindungi sesama manusia di sekelilingmu? Bahkan, di saat kejadian itu, kamu selamatkan ibumu dengan melarangnya masuk ke sungai, dan kamu relakan pelampung itu untuk adikmu. Maha Besar Allah, atas izin Allah, selama 14 hari sungai Are benar-benar melindungi jasadmu dari para bahaya. Ril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk mengaturkan. Terima kasih kepada jutaan orang yang mendoakanmu. Terima kasih telah menonton!